selamat menikmati 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 Sekitar separuh dari suplai vertikalnya Berarti IC Kemungkinan besar tidak rusak Oke kita matikan dulu TV nya Oke langkah selanjutnya kita Netralkan untuk Input dari Vertical out nya Ini disini ya Ini adalah urutnya Vertical out dari IC Chroma Output vertical dari IC Chroma ini Dan ini adalah input Dari vertical out Blok vertical out ini ada input nya disini Kita netralkan Nanti kita pegang Pakai tangan Jika kita pegang input nya Layar mau terbuka ya Atau garis nya hilang Berarti rangkaian output vertical masih beres Namun jika tetap saja garis Berarti rangkaian output vertical nya Yang bermasalah Oke sudah kita hidupkan TV nya Oke disini kita pegang ya Input dari vertical out nya Kita lihat TV masih bergaris gambarnya Kita lihat di cermin Tidak mau membuka ya Berarti ini rangkaian output vertical Dipastikan bermasalah Kita matikan dulu Oke pertama saya akan mencoba Melepas elko ini Ya ini elko nya nilainya 1000 mikro farad 25 volt Kita cek menggunakan Pengecekan kapasitor Ini sudah kering ini elko nya Cuma 0,628 mikro farad Oke kebetulan saya nemunya 2200 mikro farad 25 volt ini Tidak masalah Karena lebih besar nilainya lebih baik Oke jangan lupa Untuk yang kita netralkan tadi Yaitu input dari Block vertical output Disini kita Solder lagi Oke elko sudah Kita solder Sudah kita pasang Sekarang langsung kita Coba TV nya Kita lihat saja hasilnya Apakah cuma elko nya saja Memang yang rusak Oke ternyata Betul Cuma elko nya yang rusak Ini berkedip Karena efek kameranya saja Oke cukup sekian Video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh